Penyidik Polda, Metro Jaya, memeriksa Fatih Hud, ayah dari Sultan Rifat yang menjadi korban jeratan kabel fiber optik di jalan antasari hingga terluka parah. Ya, kepada penyidik, Fatih membeberkan kronologi kejadian dengan dilengkapi sejumlah dokumen dan juga foto. Didampingi kosong hukumnya, Fatih Hud, ayah dari Sultan Rifat yang menjadi korban jeratan kabel fiber optik di jalan antasari pada hari Kamis siang, memenuhi pemanggilan klarifikasi tim penyidik di Treskrimum, Polda, Metro Jaya. Datanya ke Polda, Metro Jaya, Fatih hinderikan klarifikasi terkait laporan yang dilayangkan keluarga mengenai adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa kesilakaan yang dialami putranya Sultan Rifat Al-Fatih pada Januari lalu. Semuanya based on data real yang ada di lapangan saja yang kebetulan pernah saya kumpulkan semuanya baik itu dari lokasi maupun dari keurahan kecamatan maupun dari masyarakat sekitar. Termasuk anak saya sendiri maupun beberapa temannya yang mengendarai motor itu, insya Allah ini mudah-mudahan bisa membantu kepolisian hukumnya. Pada awal Januari lalu, Sultan Rifat Al-Fatih seorang mahasiswa sebuah pergeruan tinggi di Malang menjadi korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di jalan pangeran antasari Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka parah lantaran tak bisa bernafas dan makan minum secara normal.